Mas, saya mau nanya, sebenarnya bisa nggak sih kita melakukan pembagian dengan angka 0? Oh gitu, jadi nggak bisa ya? Nggak bisa dong berarti kita ngitung A per 0 di mana A element real. Tapi kalau konteksnya limit, dijadiin A per X, X mendekati 0, harusnya tahingga loh mas. Tapi kalau A per 0 tetap nggak boleh? Yaudah deh mas. Mas, saya agak lupa, 3 bilangan bulat positif pertama apa ya? Oh iya, 0 bukan positif ya, jadi bukan 0, 1, 2. Apanya mas? Tahingga? Bentar, hitung dulu. Harusnya ini mas. Astaga, bener-bener, sorry mas. Iya, bener, plus C. Iya, iya, ampun mas, nggak saya ulangi lagi. Saya nggak akan lupa naruh plus C lagi. Iya, maaf banget mas. Maaf, maaf, maaf. Saya nggak sengaja. Mas, saya mau nanya satu soal limit. Ini gimana ya, biar bisa dicari limitnya? Apanya mas? Oh, X-nya ya? Iya, iya. Kalau dihitung biasa nggak bisa ya mas? Iya sih, soalnya jadi bentuk 0 per 0. Iya, maaf mas. Oh iya mas, mas tau Goldbachs Conjecture nggak mas? Iya, iya. Nah, saya udah coba baca definitif general proof-nya ini mas. Tapi kok masih ngerti ya? Iya, mas. You cannot decide at your brain. Oke, iya mas. Nanti saya coba tanya otak saya yang nggak seberapa ini deh. Terakhir mas, soal aljabar abstrak. Kalau misal elemen identitas dari grup G adalah EG, nah, identitas EG ini apa iya ada di semua subgroup yang mungkin terbentuk? Iya, all of such. Oke deh mas, makasih banyak. Saya nanti kalau mau tanya soal lagi boleh nggak mas? Sorry, berapa mas? Oh, yaudah. Nanti saya tanya Mbak Farah. Sorry mas, lupa. Saya bisa nanya-nanya juga soal Gamma Function nggak ya? Oh, ke Mbak Farah juga? Oh gitu ya? Yaudah nih mas, saya ke Mbak Farah. Saya pamit dulu mas ya. Iya, iya. Iya, ini mau keluar mas. Santai-santai.